Hai Aquarius selamat datang kembali di channel ini semoga sehat selalu kali ini saya reading energi Mercury retrograde in Leo ya untuk Aquarius Mercury retrograde terjadi di house ke-7 bagaimana energi Mercury retrograde pada Aquarius Sun Moon ascendant Aquarius pada Mercury retrograde dan Mercury retrograde nya terjadi 24 Agustus sampai 16 September tapi energinya sudah bisa dirasakan awal Agustus hingga akhir September ya teman-teman Aquarius energi Mercury retrograde Aquarius Hai Oke dua kartu-kartu pertama face your fears farewell to fear phantoms Oke kemudian disini ada willpower improve your willpower to reduce your stress level Aquarius Aquarius three of pentacles page of wands nine of cups four of swords dan the sun ya di bottom of the deck nya ada four of wands ya Aquarius sebagian Aquarius sepertinya mempersiapkan untuk rencana pernikahan ya mungkin ada sebagian Aquarius yang memaksa untuk menikah pada periode Mercury retrograde hati-hati ya bagi teman-teman yang sudah sering mantengin channel saya tentunya sudah tahu ketika Mercury retrograde itu nggak baik untuk berkomitmen menikah akat ya kecuali resepsinya tapi pada periode ini di Agustus September Mercury retrograde bersamaan dengan Venus retrograde nah Mercury retrograde memperbolehkan untuk resepsi pernikahan asal tidak akat dan komitmennya tapi Venus retrograde tidak memperbolehkan akat pernikahan komitmen baru maupun pesta pernikahan atau resepsinya karena ketika Venus retrograde resepsi pernikahan itu seringnya terlalu dipaksakan ya misalnya dari sisi lokasi atau budgetnya ya sehingga nantinya bisa menimbulkan masalah kritikan dari orang-orang yang diundang ya kok gini sih resepsinya gitu ya bisa saja tidak mendapatkan simpati ya dari orang-orang yang diundang atau orang-orang sekitar ya atau punya masalah nantinya masalah itu bisa terkait dengan hutang ya atau pembayaran ya atau hasil jasa yang didapatkan oleh Aquarius ya tidak akan maksimal gitu dan ini bisa menyebabkan pertengkaran atau selisih paham nantinya ya jadi alangkah baiknya kalau pesta pernikahan itu setelah 4 September ya jadi setelah Venus selesai retrograde-nya namun ya problemnya di akat kalau bisa akatnya sebelum Mercury retrograde nih ya Mercury retrograde-nya 24 Agustus ya jadi sebelum itu akatnya oke resepsinya boleh setelah 4 September ya itu untuk sebagian Aquarius yang melangsungkan pernikahan nih dan pada periode ini juga sebagian Aquarius juga akan berfokus pada rumah tangga hubungan berpasangan dan relationship ya oke Aquarius disini ada 3 of pentacles ya energi dari Mercury retrograde yaitu komunikasi, negosiasi, dan kreativitas ya sepertinya ada tindakan, ada action yang Aquarius lakukan agar dilihat oleh pasangan ya ada yang Aquarius kerjakan untuk dilaporkan ya atau ada komunikasi, negosiasi, pembicaraan dengan pasangan ini karena berada di house ketujuh ya dengan mitra atau dengan partner ya dan disini ada page of ones ya ada informasi-informasi yang datang dan informasi ini perlu diolah, perlu disaring sebelum dicerna ya sebelum ditelan bulat-bulat jadi pada periode Mercury retrograde ini Aquarius akan mengumpulkan banyak informasi-informasi ya dan dengan nine of cups disini tujuannya adalah untuk menenangkan hati, untuk memuaskan hati mungkin selama ini ada rasa penasaran, ada rasa ingin tahu, jadi pada periode ini akan mencari informasi-informasi ini untuk memuaskan hati Aquarius, untuk menenangkan hatinya dan disini juga ada Viroverse ya maksudnya adalah pada pengumpulan informasi ini kan ada informasi yang sebenarnya tidak ingin didengar ya atau kayak informasi negatif itu akan terkumpul semua ya baik itu positif dan negatif, informasi menyenangkan atau tidak menyenangkan nah disini Aquarius akan berusaha melawan rasa takutnya untuk menerima segala informasi-informasi ataupun kabar-kabar ini atau menerima kritikan ataupun menerima saran ya oke, kemungkinan akan ada wawancara kerja untuk sebagian Aquarius yang memang sudah mengajukan proposal pelamaran kerja ya nah disini dengan adanya nine of cups hasilnya akan memuaskan ya Aquarius dengan adanya nine of cups ya adanya harapan yang baru ya permohonan yang baru ini disambut dan pikiran Aquarius akan sangat tenang pada Mercury Retrograde ini karena komunikasi ya kemudian jika Aquarius sudah mengirimkan proposal lamaran kerja ya Aquarius sudah mulai tenang disini dan adanya the sun ya sun bersama dengan Mercury berada di house ketujuh ketika Mercury Retrograde ini ada beberapa penundaan terkait dengan rencana Aquarius dengan partnernya, dengan pasangannya ya atau dengan mitra kerjanya tetapi ini bukan berarti tidak jadi ini hanya penundaan ya penundaan menuju kesuksesan ataupun pencapaian-pencapaian ya Aquarius dengan adanya willpower saya rasakan Aquarius akan menemukan tekadnya kekuatan yang pastinya ya itu setelah Mercury Retrograde ya jadi pada periode Mercury Retrograde ini Aquarius sudah ngumpulin kekuatannya ngumpulin tekad dan keberaniannya untuk lebih yakin gitu dengan rencana Aquarius bersama dengan mitranya pasangannya jadi kalau untuk sebagian Aquarius yang memang dalam menjalankan relationship ini adalah persiapan untuk menuju pernikahan ya memang ada level stress yang dihadapi kayak rasa yakin gak udah saatnya nih gak wah kayaknya saya gak yakin nih bisa jadi suami kayaknya saya gak yakin nih bisa jadi istri gitu ada keraguan-raguan itu nah tapi ya arahnya disini akan ada kesuksesan dan keberhasilan ya Aquarius ya oke mungkin Aquarius juga ada rencana perjalanan dan rencana perjalanan ini saya lihat sih untuk menenangkan fikiran ya domestik sih memang tapi untuk mengistirahatkan pikiran jadi untuk melihat tempat-tempat yang indah ya oke dan disini juga ada pembicaraan tentang anak nih ya Aquarius khususnya Aquarius yang sudah menikah pembicaraan tentang anak harapan-harapan tentang anak bagaimana ke depannya sepertinya mencari win-win solution untuk anak ya dan nine of cups ini dari tadi memanggil perhatian saya ya ini tentang pilihannya jadi Aquarius di titik ini merasa puas terhadap pencapaiannya merasa berhasil terhadap perjuangannya dan pada titik ini Aquarius merasa nyaman-nyaman aja tuh ya jadi gak ada sesuatu yang mengganggu fikirannya hanya saja tentang keyakinan ini karena pengaruh Mercury Retrograde ini kan membawa dampak analisis kemudian situasi akan melambat jadi sebenarnya kalau dari personal Aquarius sih sebenarnya sudah yakin sudah punya keyakinan yang tinggi hanya saja kayak merasa ah nanti dulu deh tunda dulu deh gitu ya nah nanti klopnya itu setelah Mercury Retrograde ya untuk keputusan menikahnya misalnya untuk keyakinan yang lebih kuat misalnya ya pastian-kepastian akan didapatkan buletnya informasi yang dikumpul itu akan didapatkan nanti di akhir-akhir Mercury Retrograde ya sekitar tanggal 17, 18, 19 ya September itu akan dapat konklusinya nah setelah dapat konklusinya itulah barulah Aquarius ngerasa lega ya oke sebagian Aquarius yang sudah mempunyai anak anak akan memberikan kebanggaan kepada Aquarius entah ini pencapaiannya dari nilai-nilai pelajarannya ataupun kesuksesannya dari area bisnis dan pekerjaannya ya Aquarius kemungkinan akan ada pembicaraan Aquarius yang terkait dengan rencana pekerjaan kemungkinan akan ada banyak negosiasi pada periode Mercury Retrograde ini ya Aquarius tapi ada energi yang saya rasakan Aquarius ini tidak bisa menahan diri ya menahan diri untuk apa misalnya untuk memulai bisnis, untuk investasi tidak bisa menahan diri untuk melakukan hal-hal yang disenangi dan pada periode Mercury Retrograde ini Mars juga berada di house ke-8 ada semangat dari Aquarius untuk merubah rancangan keuangannya ya kemungkinan akan ada pengeluaran besar pada periode ini dan pengeluaran besar ini bisa terkait karena perjalanan yang dilakukan secara mendadak atau memang biaya rumah sakit ya jadi waspadai hipertensi ya atau hal-hal yang terkait dengan darah ya entah itu darah tinggi ya atau darah beku yang bisa ditandai dengan biru-biru di kulit ya dan juga api ya Aquarius waspada dengan api listrik ya kalau bisa jauh-jauh jangan terlalu sering terhubung dengan api ya karena Mars di house ke-8 ini bisa membawa perubahan di dalam kehidupan Aquarius karena penyebabnya api dan ini 4 of 1 juga menunjukkan momennya ngumpul-ngumpul bersama dengan keluarga atau bersama dengan teman-teman dekat ya Aquarius kemungkinan juga akan ada seseorang yang berkunjung ke tempat tinggal Aquarius ya dengan kartu Knight of Cups ini ada seseorang yang mengajukan proposal ataupun permohonan kepada Aquarius dan proposal ataupun permohonan ini sepertinya ada kaitannya dengan permintaan kerjasama dengan Aquarius ya menggunakan keahlian atau produk Aquarius sehingga datangnya permohonan ini membuat Aquarius merasa berhasil bersinar dan juga pikiran yang tenang kenapa pikiran tenang? karena ada duitnya ya Aquarius oke Aquarius saya pikir cukup sampai disini ya semoga bacaan ini bermanfaat jangan lupa di like, komen, share nantikan video selanjutnya untuk personal reading berbayar nomor whatsapp saya ada di deskripsi video ini untuk menonton video eksklusif teman-teman harus join di membership linknya ada di deskripsi video ini atau ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini thank you for watching ya Aquarius bye-bye sub indo by broth3rmax